Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengatakan teknologi sangat penting bagi kehidupan manusia. Bukan hanya dari segi pengetahuan, tapi juga bisa memudahkan masyarakat untuk memasarkan hasil produk pertanian. Akmal berharap pemasaran digital agribisnis dapat dimulai di lingkungan Sekolah Pembangunan Pertanian Negeri Samarinda agar bisa menjadi pilot proyek bagi masyarakat petani di daerah. Yang saya lakukan, fotonya kekecil. Menggunakan sistem rakit apu, airnya lebih sedikit. Kalau menggunakan sistem pipa ini, diboros airnya capek. Makanya, hasilnya bagus. Nah, kalau kita punya agak lima, baru panen raya namanya. Tapi kalau cuma menggunakan geloh apa, ini nggak raya. Ini bukan lulusan-lulusan pertanian yang mengerjakannya. Kalau lulusan pertanian tidak bisa mengerjakannya, saya pikir tutup saya sekolahnya. Harapan saya, di kepala sekolah, salah sendiri kenapa undang saya. Saya ingin men-challenge, ini anak-anak siswa kita ini, untuk bertani itu yang menguntungkan. Jangan cepat sekadarnya saja. Pernah datang ke sekolah, nggak? Belum ya? Sekolah saya bikinkan dua grand house. Tidak pakai dana APBD. Saya paksa. Sesara opak kadis punya ada dua. Bikin melon hanya 76 hari. Melonnya manis-manis. Nanam kangkung hanya 17 hari panen, tanpa tanah. Nanam selada hanya 31 hari. Pacong 31 hari. Dan hasilnya, anytime bisa dicual. Dan produksinya tidak boleh, kita bisa masih, bisa. Contohnya kita butuh minggu ini panen sekian kilo. Kita tanam aja untuk itu. Minggu besok sekian kilo. Terima kasih telah menonton.